Halo, 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 apa kabar Sobat Kripik? Masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue akan mereview film horror lokal dengan judul paling panjang so far tahun ini. Judulnya adalah Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Tidak semua film horror membutuhkan yang namanya jumpscare. Lake Mungo, The Witch, dan Rosemary's Baby misalnya merupakan contoh film horror di mana rasa takut itu bisa juga muncul saat kenyamanan kita terusik. Bukan karena misalnya dikagetkan oleh penampakan setan. Tetapi sesederhana digentayangi dengan situasi yang abnormal. Kondisi nggak wajar serta atmosfer yang tak mengenakan. Tapi tergantung juga sih dari jenisnya. Ada juga film horror yang memang memerlukan jumpscare untuk mempertebal hawa cekam dan menaikkan intensitas ngeri supaya nantinya penonton makin mudah tuh buat diajak ketakutan. Namun sayangnya, jumpscare sekarang seringnya malahan disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk membuat penonton kaget sesaat. Alih-alih menambah seram, efeknya justru menciptakan geram. Tengoklah horror lokal. Yang gemar merusak fungsi jumpscare akibat persekutuan antara nihilnya kemauan serta ketiadaan skill si pembuatnya. Modalnya hanya membariskan penampakan setiap 10 menit sekali. Kemudian seenak jidatnya tuh mengklaim kalau mereka sudah membuat film horror. Kajiman menurut gue adalah sebuah anomali di tengah himpitan cinema de the meat berwajah sampah. Spesies horror Indonesia yang bisa dikatakan hampir punah. Tidak hanya karena kandungan porsi bercerita yang lebih mendominasi, tetapi juga karena pembuatnya paham untuk memperlakukan jumpscare dengan arif dan bijaksana. Bukan demi tujuan mengeksploitasi durasi. In my humble opinion, menurut gue yang namanya penampakan bisa disamakan dengan sebuah produk kerajinan, dimana sama-sama membutuhkan keterampilan coy. Salah satunya ialah skill kesabaran tingkat tinggi untuk menunggu momen dan juga waktu yang benar-benar tepat untuk memunculkan, untuk meluarkan jumpscare atau penampakan. Dalam bentuk itu genderwo lah atau orang berkostum selimut sambil bawa-bawa gunting segede gabar. Kayak di The Exorcist 3. Ardianto Dewo Tau bagaimana mengarahkan kajiman. Ia ingin mengarahkan kajiman ke jalan yang benar sejak awal. Tak hanya menyuguhkan horor yang minim penampakan, tetapi juga bersedia mentreatment penceritaan layaknya raja sambil membangun seram perlahan-lahan. Serem atau nggak seram memang menurut gue relatif. Karena setiap orang memiliki kotak pandoranya masing-masing dan cara merespon adegan horor yang juga berbeda. Hantu perempuan melayang di koridor misalnya di film ini. Mungkin akan terlihat nggak terlalu menakutkan buat gue nih. Tetapi bisa jadi bakalan bikin orang lain takut. Tutup mata sambil membaca doa. Tapi setidaknya kajiman memakai keterampilan tidak asal-asalan dalam memproduksi penampakan. Dengan memanfaatkan apa yang sudah lebih dulu disodorkan kepada penonton dari awal. Mulai dari atmosfer cekam yang dosisnya itu cukup, hingga pemilihan lokasi kemunculan The The Mid yang menurut gue tepat. Hasilnya, meski jumlah penampakannya bisa dibilang sedikit, tetapi efektif dalam perannya mengoptimalkan hawa seram yang berasal dari dunia gaib. Selagi penceritaannya nanti yang berisikan campuran antara drama dan misteri pesugihan akan bikin penasaran, sekaligus membuat kita krisis keyakinan, kajiman juga sesekali bakalan menggelitik nyali lewat beberapa jumpscare yang menurut gue jempolan. Di sini kekurangannya nih. Meski terdapat embel-embel iblis tergejam penagih janji, di sinilah kurangnya kajiman menurut gue. Yang sayangnya tampak masih malu-malu ketika mempertontonkan kekuatan jahatnya nih. Agak aneh sih. Tapi gue maklumi. Selain gambarnya yang menurut gue terlalu gelap hingga menutupi bentuk sebenarnya dari makhluk berwujud orang tua berambut putih panjang ini, rating 13 plus alias rating remaja jadi semacam segel yang kemudian mengurung adegan-adeganya yang sebetulnya punya potensi lebih kejam lagi. Seharusnya. Terlepas kekurangannya di bagian teknis dan dialognya yang terkadang menurut gue terlalu banyak menjelaskan karena gue tipikal orang yang lebih suka film horror itu sedikit menjelaskan biarkan penonton, biarkan gue yang menyimpulkan sendiri. Tapi di sini kajiman terlalu banyak menjelaskan menurut gue. Tapi terlepas dari kekurangan tersebut kajiman tetap sanggup menghadirkan kisah horror yang begitu mengerikan tentang manusia-manusia yang telah dikuasai oleh nafsu setan. Belum lagi upaya ngehe kajiman untuk membuat gue bolak-balik ragu yang mengingatkan sama The Wailing semakin membangkitkan daya tarik film yang dibintangi oleh Mian Tiara ini. Lakonnya sebagai Mbak Arum sungguh tai lah. Pesona aktingnya bagai jumpi-jumpi yang memperdaya kita untuk kagum kepadanya. Kajiman menurut gue so far adalah film horor lokang horor Indonesia terbaik tahun 2023 ini. Memang masih ada kekurangan, tapi setidaknya film ini sudah melakukan yang menurut gue bener. Penampakannya minim gak melelahkan dan dibangun perlahan-lahan. Dengan storytelling yang bener-bener diperlakukan sebagai raja di sini. Cerita oleh Ardianto Dewo benar-benar dijerikan raja. Gue justru tidak menunggu-nunggu setannya muncul. Malah ingin terus dibikin penasaran aja oleh ceritanya. Siapa sih yang sebenarnya jahat? Siapa sih yang sebenarnya baik? Tanpa banyak bacot lagi, yang penasaran silahkan nonton di bioskop. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Kripik Film. Jangan lupa di follow di Spotify dan juga subscribe di Youtube. Gue Rangga. Terima kasih. Ciao, 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 ciao.